Kita awali Kalimantan Selatan hari ini, Saudara. Fakta terbaru dari pengungkapan kasus penyelundupan puluhan karung berisi sabu dari Kalimantan Utara ke Banjarmasin. Setelah dihitung, Kapolda Kalimantan Selatan memastikan jumlah sabu yang diamankan bukan 200 kg, namun 300 kg dari 4 pelaku. Narkoba jenis sabu dibawa dengan pengawalan ketat jajaran Polda Kalimantan Selatan. Ada fakta terbaru dari pengungkapan kasus penyelundupan puluhan karung berisikan sabu dari Kalimantan Utara ke Banjarmasin. Setelah dihitung, Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Polniko Afinta mengatakan, pihaknya memastikan jumlah sabu yang diamankan bukan 200 kg, namun 300 kg dari 4 pelaku, AY, S, A, dan R. Menurutnya para pelaku ada yang ditangkap di Provinsi Kalimantan Utara dan Banjarmasin, tepatnya di sebuah hotel di Jalan Suteyo, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Selanjutnya tim menangkap keempat orang tersebut dan melakukan pemeriksaan terhadap 10 karung yang sudah disita. Dan akhirnya tadi malam tim bekerja bersama-sama dari tim Propam dan diawasi, semula kami menduga barang bukti hanya 200 kg. Tetapi setelah ditimbang, kemudian diawasi, barang bukti yang disita berhasil total 300 kg. Dan ini merupakan salah satu pembintaan yang terbesar. Sementara itu menurut Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinur, pihaknya memberikan penghargaan kepada tim gabungan yang telah mengungkap penyelundupan 300 kg narkoba ke Banjarmasin. Hari ini terbukti kembali bahwa Polda Kalimantan Selatan tentu saja dengan jajarannya dibantu Kolda Metro Kabar Eskrim Polisi Republik Indonesia dengan tim kerja yang baik. Baik, hari ini bisa mengungkapkan kembali. Atas nama pribadi, atas nama rakyat Kalimantan Selatan tentu saja mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku kini mendekam di rutan Mapolda Kalimantan Selatan dan akan dijerat pasal 112 dan 114 KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dengan Hukuman Maksimal. Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan mengapresiasi...